Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi akhum bi ihsan ibn al-imiddin Allahumma alfa'a nabima alam lana wa alimna mayan fa'una wa zidna ilman Baik kita berada pada sesi ketiga dari pembahasan kitab Qawaidul Arba Kita lanjutkan dengan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Setelah beliau menyebutkan tadi Tiga tanda kebahagiaan dan doa awal beliau Ketika beliau menulis kitab ini Lalu beliau mengatakan Iqlam arshadakallahu li ta'atihi Ketahuilah Semoga Allah Arshadah membimbingmu Untuk taat kepadanya Untuk taat kepada Allah Annal hanifiyata millata ibrahim Sesungguhnya Anifiyah adalah agama nabi ibrahim Yaitu punya ajaran Yaitu punya ajaran Anta buddallaha mukhlison lahuddin Kamakola ta'ala Yaitu ajaran hanifiyah Ajarannya nabi ibrahim Yaitu mengajarkan Supaya engkau menyembah Allah Mukhlison lahuddin Menyembah Allah semata Dengan memurnikan Mengikhlaskan agama Hanya kepada Allah Kamakola ta'ala Sebagaimana Allah berfirman Tidaklah aku menciptakan Jin dan manusia Melainkan untuk beribadah Kepadaku semata Surat Azariyat Ayat 56 Maka sekarang kita lanjutkan Faidah kelima belas Sheikh Muhammad kembali Mendoakan kita Sheikh Muhammad kembali Mendoakan kita Ini menandakan Mendoakan orang lain Yang diajarkan ilmu Seharusnya jadi kebiasaan Kena ulang lagi Beliau doakan Ini sudah dua kali loh Kalau di kitab salah satu usul Bisa beberapa tempat Beliau doakan Kalau ini sudah dua kali Kalau salah singkat Namun doanya dua kali Beliau ucapkan Ini jadi kebiasaan Harus jadikan kebiasaan Ada yang nanya Kita mulai dengan doa dulu Doakan dia gitu Maka itu akan menjadi Pelembut hatinya Menenangkan dirinya Juga kebaikan untuk Kemudian Tadi disebutkan Annal hanifiyah Sesungguhnya hanifiyah Sesungguhnya hanifiyah Yaitu agamanya Nabi Ibrahim Itu punya ajaran Maka disini Sebutkan dengan hanifiyah Faidah ke enam Al-hanifiyah Al-hanifiyah adalah agama yang lurus Hanifiyah adalah agama yang lurus Dan merupakan Agama Nabi Ibrahim Dan merupakan agama Nabi Ibrahim Nah disini Sengaja Syekh Muhammad Menyebutkan tentang Ajaran Nabi Ibrahim Karena orang-orang musyik itu Merasa mengikuti Ajarannya Nabi Ibrahim Jadi beliau ingatkan Dulu ajaran agama Ajaran Nabi Ibrahim Itu adalah ajaran yang lurus Ajaran Tauhid Kenapa Tidak ikut ajaran itu juga Kalian pada mengklaim Sebagai Orang-orang yang mengikuti Jejak juga Nabi Ibrahim Namun tidak mengikuti Ajaran Nabi Ibrahim Maka diingatkan dulu Dengan Nabi yang dulu Yang pernah mereka ikuti Nah setelah itu Disebutkan sini Ajarannya adalah Anta'budallah Mukhlison lahuddin Supaya engkau menyembah Allah Benar-benar Memurnikan ibadah pada Allah Maka Faidah ke-17 Ajaran Nabi Ibrahim adalah Menyembah Allah semata Menyembah Allah semata Dengan memurnikan Ibadah kepada Allah Dengan memurnikan ibadah kepada Allah Lihat disini Sheikh Muhammad tidak mengatakan Ajaran Nabi Ibrahim Beribadah pada Allah saja Maksudnya cuma kalimatnya Berhenti sampai disitu Beribadah pada Allah Beliau tidak katakan Engkau beribadah pada Allah Tidak titik sampai disitu Namun ada kalimat Makhulison lahuddin Tambah murnikan lagi Artinya kita tidak cukup disini Kata Sheikh Salafauzan Ini saya sudah tulis Kata Sheikh Salafauzan Tidak cukup kita itu Beribadah pada Allah saja Namun harus apa Meninggalkan kesyirikan juga Memurnikan ibadah tadi Itu artinya Meninggalkan kesyirikan Maka dituliskan Melanjutkannya Maksud kalimat Maksud kalimat Masih faidah 17 ya Kita tidak cukup beribadah Pada Allah saja Kita tidak cukup beribadah Pada Allah saja Namun juga Harus memurnikan ibadah Harus memurnikan ibadah Dari jerat-jerat Kesyirikan Dari jerat-jerat Kesyirikan Jadi maksud kalimat beli ini Dalam sekali Kita itu bukan hanya Setiap hari Diperintahkan sholat saja Ibadah setiap hari Tidak cukup Kalau orang Tidak tinggalkan syirik Maka ibadahnya Itu tadi tidak ada nilainya Karena boleh jadi Ada orang yang sholat Di waktu yang lainnya Dia itu berbuat syirik Pada Allah Sholatnya jadi terhapus Sholatnya jadi Tidak punya nilainya Makanya tidak cukup Kita itu beribadah Namun juga Harus memurnikan ibadah tadi Yaitu dengan Meninggalkan Kesyirikan Tadi saya sebutkan Dengan kalimat Jerat-jerat Karena Nanti Sheikh menyebutkan Selanjutnya Dengan kalimat Syabakah Atau perangkap Atau jerat Karena sifat syirik Itu seperti itu Kemudian Faidah ke delapan belas Sekarang pada ayat Az-Zariyat Ayat lima puluh enam Ini saya yakin Ini sudah Sering didengar Tidaklah aku Menciptakan jin dan manusia Kecuali untuk Beribadah kepada aku Yaitu beribadah Pada Allah saja Ayat ini Ini kata Sheikh Salafuzan Tulis Faidah ke-18 Ayat Yang menyebutkan Perintah untuk beribadah Yang menyebutkan Perintah untuk beribadah Kepada Allah Perintah untuk beribadah Kepada Allah Yang dimaksud Adalah Mentauhidkan Allah Yang dimaksud Adalah Mentauhidkan Allah Jadi Liyakbuduni Itu maksudnya Liyuwahiduni Yaitu Beribadah Kepadaku Maksudnya Tauhidkanlah aku Artinya Allah tidak butuh Sekutu Allah tidak butuh Diduakan Kita diperintahkan Untuk Beribadah Kepada Allah saja Jadi ayat ini Sudah mengajarkan Tauhid Wa makholaktul jinnah Wal insailah Liyakbuduni Jadi bukan maknanya Tekstual Liyakbuduni Ini artinya Ibadah padaku Bukan Maksudnya Lebih daripada itu Yaitu Mentauhidkanku Konsekuensinya Tidak boleh berbuat syurik Kemudian Faidah ke-19 Nah ayat ini Azariyat ayat 56 Saya jelaskan dulu Mengajarkan pada kita Bahwa Tujuan hidup kita Adalah Mentauhidkan Allah Tujuan hidup kita Adalah mentauhidkan Allah Namun tidak semua Manusia mentauhidkan Allah Berarti tujuan ini Ada yang Mencapainya Beribadah dengan Benar pada Allah Dengan mentauhidkan Allah Ada yang tidak Jadi ini tujuan Namun ada yang Sesuai dengan tujuan ini Ada yang Menyalahi tujuan ini Jadi tulis Faidah ke-19 Hikmah atau tujuan Dari penciptaan manusia Hikmah atau tujuan Dari penciptaan manusia Adalah untuk mentauhidkan Allah Adalah untuk mentauhidkan Allah Namun Ada Yang melaksanakan Dan ada yang Tidak melaksanakan Ada yang Melaksanakan Dan ada yang Tidak melaksanakan Artinya Sekali lagi Disini tidak Menunjukkan keadaan Karena kalau Menunjukkan keadaan Oh manusia Semuanya itu Mentauhidkan Allah Tidak benar Seluruh manusia Di muka bumi ini Mau muslim Mau nasrani Yahudi Semuanya mentauhidkan Allah Berarti Tidak Tidak benar Ini bukan Menceritakan keadaan Semua manusia itu Bertauhid Bukan Namun Menjelaskan tentang Tujuan Tujuan ini Ada yang capai Ada yang melaksanakan Ada yang tidak Melaksanakan Berarti yang capai Tujuan ini Inilah Ya Orang yang Benar-benar Selamat Karena mencapai Tujuan yang Allah perintahkan Kemudian Faidah yang ke-20 Orang-orang Yang Berbuat Syirik Orang-orang Yang berbuat Syirik Adalah Orang-orang Yang menyelisihi Tujuan Penciptaannya Orang-orang Yang berbuat Syirik Adalah Orang-orang Yang menyelisihi Tujuan Penciptaannya Berarti Kalau dia Tidak berbuat Syirik Mentoitkan Allah Berarti apa? Dia Bersesuai Dengan Tujuan Penciptaan Jadi yang tadi Kalau orang Berbuat syirik Untuk tujuan Hidupnya Dia sudah Menyelisihnya Jadi orang Yang sudah Salah jalan Alias Orang yang sudah Salah Jalan Wallahu'alam Biswa Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton